Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bicici Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada pagi dan siang hari ini Kita sudah sampai pada kuliah yang ke-8 Saatnya kita berdiskusi tentang pemeliharaan tanaman Kalau yang kemarin kita sudah menanam pohon pelindung Baik berlindung sementara maupun berlindung tetap Lalu bertanam kakau Kakau sudah ditanam berarti sekarang saatnya untuk melakukan pemeliharaan Pemeliharaan yang pertama kali adalah Mengecek Melihat apakah kakau yang kita tangan kemarin Sudah pada posisi yang benar Kalau ada yang terkutus di leher akar Atau yang tiba-tiba mengering dan layu Maka segera untuk dicabut dan diganti dengan tanaman Kalau ada yang kurang tepat posisinya Ternyata lepas dari perlindungan Tanaman perlindung sementara Maka dia berarti kena sinar langsung Kalau ada tanaman yang kena sinar langsung Harus diamankan Diberi naungan tambahan Tentunya bukan tanaman Kalau tanaman naungan tambahan itu bisa dari Daun, kelapa, dari belahra Atau juga mungkin dari pelepah pisang Siapnya sangat-sangat-sangat sementara Artinya jangan sampai tanaman kakau yang sudah tertanam ini Menjadi langsung kena sinar matahari Dan akhirnya menjadi mati Itu yang pertama Lalu yang kedua Yang kedua adalah Mengecek tanaman Untuk mencari tanaman yang mati Dan segera disulap Ya mungkin setelah sebulan Atau sudah dua bulan Cek pokoknya kontrol tebun setiap minggu sekali Setelah dua bulan ada Tanaman-tanaman yang mati Biasanya pasti ada Ya 5-10% akan mati Atau salah letak Salah tanam atau gangguan Angin dan sebagainya Maka ini segera disulap Yang kedua Kemudian pemeliharaan yang ketiga Ya setelah tadi Penyulaman sudah Yang pertama cekeng terhadap Lautan Yang ketiga adalah Mulai melakukan penyiangan Segera Membuat piringan pohon Kurang lebih Dia jari-jarinya 50 cm Penyiangan mulai dilakukan Itu Yang pertama kali Yang mudah dilakukan Kemudian upaya pemeliharaan Yang kedua Adalah pemangkasan Ada beberapa cara Pemangkasan Atau beberapa sistem Pemangkasan Yang pertama adalah Pemangkasan Bentuk Yang kedua Pemangkasan Produksi Dan yang ketiga adalah Pemangkasan Tajuk Jurget itu Adalah Percabangan Awal Yang dibentuk oleh Tanaman Percabangan Awal Jadi Kalko itu Dia membuat Cabang yang pertama kali Ya Begitu dia Akan keluar cabang Cabangnya bisa keluar dua Bisa tiga Bisa empat Tapi rata-rata Akan keluar tiga sekaligus Ya Ini saya tunjukkan Ini adalah Batang Bawah Yang pertama kali Ini batang Utama Ya Ini naik ke atas Ini yang dinamakan dengan Jurget Ini jurget Ada tiga cabang Yang kita Belihara jurget Tingginya dari tanah Adalah Satu Sampai dengan Satu setengah meter Ini secara alami Jadi Dia tumbuh secara alami Sifatnya Memang sudah demikian ini Setelah Satu Sampai satu setengah meter Dia akan Tubuh cabang Yang pertama kali Yang disebut dengan Jurget Jurget ini Sebetulnya adalah Cabang Plagiotro Cabang yang Lateral Jadi dia Pertama kali Dia cabang Batang utama Itu tubuh Itu adalah Autotro Ke atas terus Lalu berhenti Keluarlah Plagiotro Tiga ininya Dan ini adalah Batang-batang Ada batang-batang Produksi Nanti dia akan Tumbuh lagi Apa tidak bisa Tumbuh Lateral Bisa tumbuh Lateral lagi Dan juga Bisa Tumbuh Autotro Lagi Kalau autotro Tumbuh Pada Cabang-cabang Plagiotro Ini Maka Dia harus Dimatikan Itu adalah Menjadi Pernama Pangkasan Produksi Cabang Atau Tunas air Yang keluar dari Dari Plagiotro Yang naik Ke atas Tunas air Autotro Itu harus Dipangkas Biasanya Dinamakan Wiwilan Itu harus Di Itu Dinamakan Pangkasan Produksi Memangkas Mengurangi Autotro Supaya Tidak Menggaku Produksi Daripada Cabang Cabang Yang sedang Produksi Bunga Maupun Buah Itu Pangkasan Produksi Lalu Yang Terakhir Adalah Pangkasan Tajuk Pangkasan Tajuk Ini Adalah Menghambat Kita Jangan Sampai Tanaman Terlalu Tinggi Bisa Di atas 10 Meter Bisa 15 Meter Itu Harus Ditahan Jadi Pangkasan Cabang Cabang Utama Tadi Itu Itu Akan Dipangkas Dibentuk Kanopinya Supaya Tidak Terlalu Untuk Memudahkan Kita Pemangkasan Tajuk Pangkasan Tajuk Bisa Melakukan Setahun Sekali Kampang Sampai Produksi Dua Mula Sekali Untuk Pemangkasan Semoga Tidak Terima Sнул Publis Sampai Sampai Sampai